Intro Penataan tata ruang ditujukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, sehingga tercipta pemanfaatan ruang yang berkualitas. Di dalam RDTR tersirat upaya-upaya dalam aspek penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, pemerataan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka kegiatan konsultasi publik Rencana detail tata ruang wilayah perkotaan Gambut Kertakanyar tahun anggaran 2021 yang digelar oleh Dinas PUPR Kabupaten Banjar. Ditambahkan Bupati, sesuai PP No. 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang RDTR harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan dan bersinergi dengan seluruh aspek, juga mengacu pada tata ruang wilayah kabupaten, serta dilaksanakan sesuai norma, standar, dan kriteria. Penyusunan RDTR perkotaan Gambut dan Kertakanyar menjadi sangat penting. Mengingat dalam PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional, terdapat delapan wilayah di Kabupaten Banjar yang masuk dalam kawasan strategis nasional Banjar Bakula, yaitu Gambut dan Kertakanyar. Konsultasi publik ini dipimpin Sekda Banjar Haji Mohamad Tiliman, dihadiri anggota Komisi 3 DPRD Banjar, Iwan Bora, Camat Gambut, Camat Kertakanyar, sejumlah kepala SKPD dan para pengusaha. Sekda Banjar Haji Mohamad Tiliman mengatakan, diskusi ini sangat penting, mengingat Kalimantan Selatan sebagai penyangga ibu kota negara. Jika nantinya kota Banjar Masin sudah penuh, maka kawasan Gambut dan Kertakanyar menjadi pilihan untuk hunian. Maka dari itu, luasan kapling maksimal untuk perumahan juga perlu dibicarakan dengan para pengembang. Sementara itu, Faisal dari Himpunan Keluargatan Indonesia Kabupaten Banjar mengatakan, dari 54 persen luasan pertanian di Kertakanyar harus mendapat perhatian, terutama seluruh irigasi dan drainase. Menurut Faisal, pembangunan yang dilakukan juga harus memperhatikan faktor lingkungan. Ia pun berharap konsultasi publik ini bisa menghasilkan solusi yang baik untuk pertanian, jangan sampai lama-kelamaan sektor pertanian akan terpinggirkan. Tim Liputan Kominpo Banjar melaporkan.